halo assalamualaikum jumpa lagi hari ini saya akan membuat kompor sendiri ya teman-teman kompor ramah lingkungan dan hemat energi cukup bermodal kaleng bekas dan lilin dijamin teman-teman tidak membeli gas LPG lagi ya oke teman-teman langsung aja ke videonya cek itu untuk pertama-tama saya akan memotong kalengnya ini menjadi dua ya teman-teman menggunakan gunting dan setelah saya potong seperti itu untuk potongan satunya saya masukkan ke kaleng yang saya gunting-gunting seperti ini ya teman-teman terus kaleng satunya saya masukkan plus seperti itu dan untuk langkah selanjutnya setelah kalengnya di dobel seperti itu biar agak tebal selanjutnya saya akan merapikan atasnya itu supaya lebih bagus kalau terkena tangan enggak terluka ya teman-teman dan setelah dirapikan atasnya selanjutnya saya akan memasukkan lilin itu ke kaleng yang sudah saya sediakan itu secukupnya ya teman-teman untuk proses memasukkan lilinnya saya akan menghancurkan lilinnya dulu menggunakan kain dimasukkan ke kain seperti itu dan selanjutnya dibungkus ya teman-teman seperti itu terus dipalu ya tapi dipalunya di luar ya jangan di keramik nanti pecah lah di luar seperti itu dipalu sampai hancur ya teman-teman ya jangan hancur-hancur ya pokok bisa masuk ke kalengnya gitu ya dan setelah saya palu lilinnya menjadi hancur seperti itu selanjutnya saya akan mengambil sumbunya atau itu namanya sumbu ya teman-teman nama lainnya enggak tahu saya itu namanya sumbu ya Nah itu saya ambil beberapa bagian sumbu ya itu sumbu ya namanya kalau di tempat teman-teman enggak tahu apa namanya kalau saya ngomong sumbu itu dan setelah saya ambil beberapa bagian sumbunya selanjutnya saya akan memasukkan lilinnya ke kaleng secukupnya ya teman-teman sampai penuh itu kalengnya seperti itu dan setelah kaleng terisi penuh selanjutnya saya akan memasak ya teman-teman memasak menggunakan kompor jangan menggunakan magicom ya nanti dimarahin istri kalau menggunakan magicom ya jadi dimasak seperti itu lilinnya sampai benar-benar mencair ya teman-teman Hai ditunggu ya sampai mencair Hai untuk proses mencairkan agak lama ya teman-teman dan setelah mencair sumbunya dimasukkan Hai dan setelah sumbunya dimasukkan selanjutnya ditunggu sampai mengering atau mengeras lilinnya ya teman-teman dan untuk hasilnya setelah mengeras seperti itu ya itu sudah bisa digunakan ya teman-teman dan langsung aja saya mau praktekin untuk memasak ya karena ini kompor terbuat dari kaleng bekas dan lilin langsung aja berhasil buka bangga Oke saya nyalain Hai nah itu sudah nyala semua langsung aja dimasukin ke bawah kompornya itu kompornya antik ya teman-teman buatan sendiri itu kompornya dan wajahnya langsung ditaruh diatasnya seperti itu dan langsung aja dituang minyak goreng ya jangan solar ya minyak goreng Hai dan setelah dituang minyak gorengnya ditunggu beberapa saat sampai minyak gorengnya itu mendidih ya teman-teman itu dilihat ya kompornya sangat bagus ya teman-teman barak ditunggu sampai mendidih ya setelah kompornya ini dirasa minyaknya sudah agak mendidih selanjutnya saya akan menceplok atau memecah telur ya teman-teman itu telurnya dipecah dulu terus dimasukin wah mantap ya teman-teman joss itu itu langsung telurnya itu bisa mateng itu bentar lagi berarti untuk tutorial membuat kompor sendiri ramah lingkungan dan hemat energi berhasil ya teman-teman itu telurnya sudah bergelembung-gelembung mau matang yang mau masak ya teman-teman ditunggu beberapa saat ya teman-teman setelah agak mateng selanjutnya dibalik ya teman-teman biar tidak gosong ya dibaliklah seperti itu terus ditunggu sampai benar-benar mateng ya teman-teman atau masak ya Hai dan setelah ditunggu beberapa sawat saat sekarang dibalik lagi ya teman-teman supaya lebih mateng semua merata ya matengnya enggak separuh-separuh tapi merata ya mantap joss ini kompornya ya teman-teman dijamin tidak gosong ya menggoreng telurnya ya karena kompornya ini apinya bagus teman-teman ya maksudnya enggak kebesaran enggak kecilan nah itu dirasa sudah mateng nah diangkat dulu dan itu kompornya masih menyala ya teman-teman itu teman-teman bisa lihat Oke dimatiin dulu ini kompor lilinya enggak akan habis teman-teman itu ya bisa dipakai lagi ya Oke teman-teman sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat hai 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 hai